Video perselisihan antara dua pengendara mobil ini ramai di media sosial. Pasalnya pengendara yang melawan arah menendang mobil pengendara lain dan mengaku sebagai anggota ormas. Kejadian ini terjadi di jalur satu arah di kawasan desa Kalongan, Unggaran Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Usai viral, pengurus pemuda Pancasila Kabupaten Semarang langsung menggelar klarifikasi. Pria arogan yang menendang pengendara lain ternyata bukan ketua ormas. Dengan viralnya permasalahan ini, Mas Wislu dengan tidak sadar mengatasnamakan ketua pemuda Pancasila itu memang bukan ketua pemuda Pancasila. Cuma pengurus pemuda Pancasila di Kalongan Timur Kabupaten Semarang sebagai BIPH. Dan saya sangat menyayangkan ini adalah untuk evaluasi kita. Sebagai pengurus pemuda Pancasila, jangan sampai ada terjadi permasalahan seperti ini. Dan saya untuk Mas Michael dan istri, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, kami sekeluarga besar pemuda Pancasila meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari musyawarah warga, kita memang membuat rekayasa lalu lintas bahwa ada satu jalan yang kita bikin satu arah dan bebasan juga rambu-rambu. Harapan kami dengan peristiwa ini mungkin nanti biaya yang terkait bisa menjadi perhatian agar upaya-upaya pembenahan jalan dan infrastruktur yang ada di Desa Kalongan ini menjadi lebih baik. Setelah dimediasi oleh kepala desa setempat, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ke polisi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, AINews melaporkan. BaruUNDARANG, Jawa Tengah, Luri Salulu, AINews melaporkan. CONMOUS bawa ormas lagi. Aksi arugan lo itu membahayakan pengguna jalan lain. Udahlah kita capek dengan macetnya jalan. Ditambah harus berselis. Sekali lagi, saling hormati dan hargai hak pengendara orang lain. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Feriandika 601. Lapor Pak Polisi masih sering terjadi pemalakan di Lampu Merah Jembatan 2, Tambora, Jakarta Barat. Sangat meresahkan pengguna jalan, terutama sopir barat. Mohon ditertibkan Pak. Laporan selanjutnya dari Fadlanardi 71. Lapor Pak Polisi di jalan Tanah Jawa Siantar, Sumatera Utara. Karena kondisi jalan yang cukup sempit saat siang dan malam hari sering terjadi pencurian. Mohon patrolinya ditingkatkan lagi Pak. Dan laporan selanjutnya dari Christian Par 135. Lapor Pak Polisi di sekitar Tirta Nadi Medan sangat rawan begal dan perampokan dan tidak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Mohon patroli dan tindakannya Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Anu bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.